Untuk yang ingin menonaktifkan antivirus atau Windows Defender, video ini cocok untuk kamu tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Nyoba Tutorial. Di video kali ini kita akan menonaktifkan Windows Defender atau antivirus bawaan dari Windows. Perlu kalian tahu sobat, Windows Defender ini bisa mendeteksi yang bukan virus. Artinya apa? Mungkin sobat semua ingin menginstall aplikasi yang wajib harus kalian install di Windows. Seperti halnya IDM atau Internet Download Manager seperti di video saya yang satu ini. Ataupun ingin mendownload aplikasi lainnya dan tiba-tiba Windows Defender ini muncul. Atau bisa juga penginstallan gegal gara-gara fitur antivirus ini masih aktif. Windows Defender mendeteksi kalau itu virus. Padahal aplikasi yang ingin kalian install tersebut bukanlah virus. Lalu bagaimana cara menonaktifkan Windows Defender atau antivirus bawaan dari Windows ini? Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak sobat. Langsung saja ini dia caranya. Check this out. Oke, pertama kita masuk dulu ke bagian search atau pencarian ini. Kemudian kita ketikan Windows Defender. Nah, disini akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang Windows Security. Kita maximize atau kita besarkan dulu tampilannya biar full layer. Ya, bisa dilihat di bagian kiri ini ada home dan lain-lain sampai family option. Selanjutnya kita masuk ke bagian virus and threat protection. Nah, di bagian virus and threat protection ini kita pilih manage setting. Di sini ada real-time protection. Langsung saja kita nonaktifkan. Kemudian ada cloud delivery protection. Ini juga kita nonaktifkan. Lalu ada automatic sample submission. Ini juga kita nonaktifkan lagi. Temper protection ini juga kita matikan. Atau kita nonaktifkan. Oke sobat, jadi untuk semuanya kita nonaktifkan saja. Dengan begini Windows Defender sudah berada dalam kondisi nonaktif. Silahkan aktifkan kembali setelah aplikasi yang kalian ingin install sudah berhasil. Atau jika dirasa perlu perlindungan dari ancaman virus kembali. Caranya sangat mudah. Tinggal kita aktifkan semua fitur yang sudah kita nonaktifkan tadi. Nah, gimana sobat? Sangat mudah bukan? Jika kalian menyukai video ini jangan lupa like. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya nyoba tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.